Debut J.I.Z bersama Timnas Indonesia berjalan manis. Dia berhasil membawa tim berjulukan skuad Garuda itu menang atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 1-0 dalam partai ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bumkarno SUGBK, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 20. 31 Maret tahun 2024. Gol tunggal Timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Vietnam yang dibuat oleh lemparan ke dalam Pratama Arhan. J.I.Z diturunkan pelatih Timnas Indonesia, Sinta Yeong, sebagai starter. Dia berperan menjadi back tengah kanan dalam formasi 3-4-2-1. Dia dipasang bersama Rizky Rido dan Justin Hupner. Bertanding selama 90 menit, J.I.Z menunjukkan kelasnya. Palang pintu asal Venezia di seri B ini bermain tangguh, lugas, dan disiplin. J.I.Z juga beberapa kali memamerkan triknya ketika Timnas Indonesia membangun serangan. Dia sesekali sedikit maju untuk membuka ruang dan menerima bola demi permainan 1-2 sentuhan. Padahal, J.I.Z baru pertama kali beraksi bersama Timnas Indonesia. Namun, pemain kelahiran Geldrop Nyerlo, Belanda, pada tanggal 2 Juni tahun 2000 itu sudah menyatu dengan gaya squad Garuda. Mempunyai postur 190 cm tidak membuat J.I.Z lemah dalam bola bawah. Pesepak bola keturunan Semarang, Jawa Tengah, ini acap kali menang duel dan memblok operan pemain Vietnam. J.I.Z layak dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga Timnas Indonesia kontra Vietnam berdasarkan performanya yang mengesankan. Sementara itu, kemenangan atas Vietnam membuat Timnas Indonesia melesat ke posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan perolehan 4 poin dari 3 pertandingan, squad Garuda menggeser Timnas Filipina yang kini berada di peringkat keempat dan Vietnam di urutan ketiga. Lemparan ke dalam Pratama Arhan dianggap sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia setelah berujung gol kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 21 per 3. Timnas Indonesia meraih kemenangan pertama di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengebuk Vietnam 1-0 di Stadion Utama Dolora Bung Karno, GBK, Jakarta. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak Egy Maulana Fitri pada menit ke-52. Egy memanfaatkan kemelut di kotak penel di Vietnam yang bermula dari lemparan ke dalam Pratama Arhan dari sisi kiri. Bola lemparan Arhan tidak bisa dihalau barisan pertahanan Vietnam. Sampai akhirnya bola mendekat ke Vau Mintrong dan hendak dibuang. Alih-alih sapu bersih, sepakan Mintrong membuat bola mendekat ke Egy yang berdiri di depan gawang. Tanpa kesulitan Egy membobol gawang Vietnam, lemparan ke dalam Pratama Arhan kembali jadi sorotan, salah satunya melalui pengamat yang juga analis sepak bola Amerika Serikat Ben Griffiths. Menurut Griffiths, lemparan Arhan salah satu yang paling berbahaya di dunia. Lemparan jauh Pratama Arhan sangat berbahaya. Seharusnya menjadi salah satu lemparan jauh paling berbahaya di dunia, ujar Griffiths. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol di Laga Indonesia 1-0 Vietnam, ucap Griffiths menambahkan. Lemparan ke dalam Pratama Arhan banyak menelan korban. Selain Vietnam, Jepang juga merasakan bahayanya lemparan ke dalam Arhan sebelum dituntaskan jadi gol oleh Sandy Wals di Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton!